Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seorang guru SD sedang mengadakan sebuah percobaan kepada murid-muridnya, jam makan telah tiba, para murid juga sudah kelaparan, seharusnya ini adalah waktu mereka untuk menikmati hidangan yang telah dipersiapkan sang guru, akan tetapi kali ini guru itu meletakkan beberapa kotak susu kemasan basi di atas meja guru. Anak-anak, ini semua adalah susu yang sudah basi, kalian jangan ada yang meminumnya ya. Peringatnya kemudian ia melanjutkan. Ibu mau pergi keluar sebentar, nanti saat kembali, ibu akan bawakan susu-susu yang masih baru sebagai gantinya. Di luar kelas, si guru tadi diam-diam mengamati murid-muridnya tersebut. Beberapa anak terlihat mulai penasaran dan melangkah maju ke depan kelas. Pedro dan Sony perlahan mengambil susu kemasan itu sambil mengamatnya matinya. Dapat diduga, tidak lama kemudian, kedua anak itu mulai membuka dan mencoba meminumnya. Namun segera setelah menyedotnya, serempak mereka melepehkannya. Guru yang sedari tadi melihat seluruh kejadian itu pun tersenyum simpul sambil beranjak masuk ke kelas. Bagaimana rasanya susu basi, Pedro dan Roni? Tanyanya. Mereka pun malu dan kembali duduk ke bangku masing-masing. Si ibu guru lalu berkata, Bagi kalian yang taat, kalian tidak perlu merasakan tidak enaknya susu basi. Karena ini ada susu segar untuk kalian semua. Dalam hidup, kita juga seringkali diperhadapkan pada sebuah persoalan atau krisis. Tuhan pun telah memberikan kita panduan bagaimana bersikap dan berjuang untuk melalui krisis tersebut melalui firmannya. Namun Tuhan juga memberikan kita, manusia, kehendak bebas untuk mentaati firmannya atau tidak. Bagi kita, anak-anak Tuhan yang memilih untuk mentaati petunjuk firmannya dan berjalan seturut dengan kehendaknya, tentu saja akan ada berkat yang tidak putus yang menanti kita. Maka dari itu, marilah kita memilih untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan, sehingga kita bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan dibawanya dari kemuliaan menuju pada kemuliaan yang ajaib. Sudahkah Anda mentaati petunjuk firman Tuhan? Mengapa demikian? Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita mentaati perintahnya? Apakah yang menjadi komitmen Anda untuk bisa senantiasa berjalan bersama Yesus? Renungkanlah. Ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami seringkali mengabaikan petunjuk firman-Mu dan lebih memilih untuk berjalan dengan kemampuan kami sendiri. Mulai kini, kami mau belajar untuk berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang musim hidup kami. Karena kami tahu, kami hanya bisa melewati krisis menuju kepada kemuliaan kalau Engkau ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di masa krisis, tidak semua orang habis. Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita yang mentaati petunjuk firmanya.